Halo gue lagi sama gue, gue rakan channel Andromina, dan ini adalah yang sama gue di Andromina Di News ya Jadi kali ini gue bakal membawain news ya untuk kalian semua ya Tapi sebelum newsnya gue mulai, kita lanjut aja dulu dari anime yang akan keluar di bulan Januari 2022 Dan ya kita lihat apakah udah official watchnya, jadi kita awal aja Yang gue bilang, Januari 2022 itu banyak anime seru yang akan keluar di bulan tersebut Yang banyak anime yang gue tunggu-tunggu juga dari anime tersebut Jadi kita langsung aja, disini ada banyak banget yang dari Januari Yang kemarin tuh ada Arifu Eta, yang kedua ya Bakalan keluar di tahun 2022, bulan Januari Dan newsnya kebanyakan yang nanti gue bawain juga banyak keluar di bulan 2022 Sini ada Sumat Suno Arifu juga Yang episode satunya keluar, kita udah keluar ya Tapi untuk 2 dan seterusnya Itu bakalan di bulan Januari dan udah listed Bakalan keluar 11 episode juga ya Dan ada Attack on Titan final season part keduanya Sini part satunya itu gak cukup untuk bungkus anime Attack on Titan Ending dari Attack on Titan ya Dimana kalau gue lihat dari manganya Emang ada banyak scene-scene epic yang sayang juga untuk dipangkas jadi satu season ya Ada banyak scene-scene epic, season bagus yang sayang untuk dipangkas ya Jadi dibikin part 2 nya mungkin itu alasan mata Dan ya sangat sebut gitu ya Dari endingnya gue juga sangat nunggu gitu ya Nanti endingnya versi animenya bakalan gimana Bakalan sama-sama dengan manganya Banyaknya yang kayak gini ya Ada yang kayak gini ya Komunitasnya ya Ada PNA ini kayak gini Kita tadi nanti di final season nya Dari Attack on Titan bakalan gimana gitu ya Dan hopefully part 2 nanti lebih bagus dari part 1 nya gitu ya Itu harapan gue dari Attack on Titan ya kan dari Mapa gitu ya Dimana kalau kemarin kan di part 1 nya kan si Mapa tuh banyak proyek ya Tapi kalau menurut sekarang dari 2022 Januari kalau gue lihat disini ya Napa itu tidak terlihat gitu ya Cuma garap Attack on Titan ya Kita lihat aja gitu ya Nanti part 2 nya ya kan Kemudian bakalan epic gitu ya Karena jemangnya tuh banyak scene-scene epic Buat endingnya gitu ya Nanti yang kalau dijadah animenya tuh bakalan keren banget ya Nah itu dari Attack on Titan gitu ya Dan sini juga ada Mau kokpun Retose ya kan yang Reminence Arc ya Dimana sini akan menceritakan Si Miyuki sama si Tatsuya sebelum masuk sekolah itu aja ya Sebelum masuk sekolah itu ya Masa kecil lah ya Dan hopefully itu ya nanti akan menceritakan Itu tentang pelatihanan si Tatsuya Kena habisasi gigi itu ya kan dan misteri kekuatannya itu Yang self regen gitu ya Ya kan self regen yang menurut gue itu Itu salah satu skill keren gitu ya Dari si Tatsuya gitu ya Dan ya skillnya banyak yang keren-keren gitu ya Dan si Tatsuya sama Miyuki itu kecilnya Gimana gitu ya Bagaimana si Miyuki itu Jadi sobat sama Tatsuya yang Yang akannya gitu ya Kejadian apa sih gitu ya Nah itu ya Dan nanti Di akhir ini bakalan ceritain ya Dengan Soul Shrek novel Disini gue cuma yang tadi Ya kemudian Mister itu terjawab ya nanti Dan itu terjawab gitu ya Dimana di Kemarin kan yang keluar itu Yang lagi udah gue tonton Gak gue udah 5 tahun ini Gue udah episode 11an gitu ya Dari Maoka Kokono Itoshi ya Dari ini Ini dari Point of view dari Miyuki gitu ya Dari season 1-nya Sampai season 2-nya Jadi ini Yang ini tuh Rangkuman dari season 1-nya Sama season 2-nya gitu ya Dari Maoka Kokono Itoshi ya Nah ini Rangkumannya Dari Point of view dari Si Miyuki Dari Sampai season 2-nya Dirangkumnya Ya Dirangkumnya Di Season Gitu ya Yang Season 2-nya itu kan Oh Season 2-nya itu yang Yang Oh Ini kan Movie ya Kayak ini Movie Ini Oh Ini Season 2-nya Oh Ini season 2-nya Yap Ini Yang itu itu Rangkuman dari Season 1-nya ya Dirangkumnya dari season 1-nya Iya kan Yang Akhir itu Gue berkenal gue berantan APT11 gitu ya Sampai itu Gue nonton Yang kata Itu Selesai itu Dari Art Yang kata Masalah Festival Sekolah Nah Season 1-nya itu Dirangkum Kayak cepet-cepet gitu ya Dari Tapi dari Point of view Dari si Miyuki gitu ya Dari season Satunya Season ini Yang sekarang keluar tuh Dari Miyuki ya Mungkin itu Orasanya kenapa si Tasue-nya itu Gambar itu Kayak sedikit kurang menunjuk Kayak Season sebelumnya gitu ya Mungkin alasan Karena memang Nanti Point of view-nya Banyaknya itu Bakalan diri Miyuki Sama temen-temennya Itu yang Muat mungkin Gambar si Tatsuya Gambar si Tatsuya itu Gambar si Tatsuya itu Kayak orang berkarakter Kayak season sebelumnya Mungkin alasan Mungkin itu Kalaupun gue pas nonton Kali nonton Yang ini Season yang ini Ya kan Agak sedikit aneh Dimana biasanya itu Si Tatsuya Tatsuya Karakter utamanya Dan sekarang menjadi Miyuki Dari point of view-nya Dari si Miyuki Sama temen-temennya Tama kali gue aneh Kalo misalnya Skornya ini 7,6 Dari skornya Dari anime ini Tapi kalo gue pribadi Masih rating 7,6 Dari Selain ini Karena emang Tama kali itu Agak sedikit aneh Kalo gue nonton Dari Basis Tatsuya Dan Gambar si Tatsuya itu Gak begini Keren Dan Gak banyak pikiran komentasu Yang keren Yang gue wish Keren gitu Jadi Point of view Yuki Sama yang lainnya Kalo gue nonton agak sedikit aneh Tapi tetap seru Gitu Gitu Dari Yang ini Dan Ak sekarang Ak yang ini Dan Itu menceritakan Tadi gue bilang ya Si Tatsuya Sama Meki Waktu Sekolahnya itu ya Sini juga ada Platinum End Ya kan Udah mulai dari bulan Oktober ya Dan Januari Sampai bulan Januari Ini anime itu Panjang Episodenya Dari Platinum End Sini ada Genjutsu Part kedua Dari bulan Januari juga Ya kan Ada Takagi San Yang ketiga Ada Windows Connection Dari kan Ada banyak Yang bagus Di Bulan Januari Jadi kalian tunggu aja Di bulan Januari Itu ada banyak anime Bagus Itu ya Yang keluar Ini Kenapa mati-mati Itu ya Dan ini ya Langsung aja kan Indonesia pertama itu Ada Eurocam Sini Eurocam tema 파 Ternyata ini anime makanya cwi-ciwi, yang suka mendaki gunung, yang menikmati keindakan alam dan gendrenya ini adalah slice of life dan komedi tentunya saja ya kalau tidak ada komedinya, kita cuma melihat cwi-ciwi menjadi pendaki gitu ya akan sedikit aneh gitu ya, jadi gitu ya, kalau ada komedinya baru gergot gitu ya, ada rasanya ada manis-manisnya dikit gitu ya gitu ya, dan ini udah ada banyak serisnya gitu ya, jadi bagi kalian yang bosen misalnya, lagi bosen nonton anime Xen lagi bosen nonton anime apa gitu ya, jangan genre ini, gue rekomendasi anime Eurocam, ini genre of life ya gue rekomendasi sekalian untuk mampir ke genre of life nonton Eurocam gitu ya, kali ini anime Chilin sekali, ini Chilin-Chilin sekali, anime itu Chilin sekali ya dan itu untuk anime Eurocam, ya dan yang terakhir, yang ini gue cuma boing 2 ya, biasanya, itu yang terakhir itu, ada tenis, ada tenis, ini dari Shintensia, ini ya, Shintenai Anime, yang beneran gue berbicara baca aja, ini, ini series ada banyak, ini dari tahun 2021, karena gue tadi udah record, gue buka semua, ya segala macem, dan gue liat, kata WP Mirror gitu ya, nah itu ya, ini, ini anime udah lama banget, dari 2021, dan dari 2021 ya, kalau gue gak salah, baca ya, mungkin misalnya bisa lebih, ada yang dari mana, ya kalian bisa komen juga, kalau gue gak salah, ini, kalau gue liat, dari 2021 udah, jadi khas gambar animasinya itu, itu aduh, dari dulu udah, dari nomor waktu saya udah lama gitu ya, sampai sekarang 2022, keluarnya gue dari gambarnya udah cukup berkarakter gitu, cukup sama, sama karakternya sama, walaupunuldah beda,ų, udah 똑같iップ udah beda tapi dia masih kayak sama jadi gak kayak kayak nonton anime lain ya, jadi kayak kita nonton yya kayak anime nonton ini ya, jadi kayak nonton anime, dia memang nonton the Prince Tennis bahasa Jepang apa itu gue lupa tuh mungkin nih gue selesain ya bahasa Jepang nah gitu ya karena emang tinggal kalau bebas doang gitu ya tadi gue udah belakang gitu kan sampai banyak gitu ya nah ini bahasa Jepang tenis no uji sama ya ini series udah banyak banget dan yang sekarang di movie-nya tuh kita itu tentang bela dunia e-tenis ya belinya tenis u-17 ya dan bekal kuat tahun 22 yang bagi kalian nanya jadinya apa sini jadinya kalau menurut banget gimana di sini ada sport yang tenis dengan seperti judulnya tenis dan padukan action itu gue pernah nonton anime sport yang kayak tenis menurut kayak apa ya tuh ada X nah gitu ya dengan jenisnya itu menarik gitu ya dan juga tentu saja ada komedi kalau biasanya kalau udah sekolah ada komedinya juga biar makin terkejut ya makin ada manis-manisnya gitu ya agak manis pedes asumnya gitu lah ya itu dia menurut jendri ini gue pernah menarik banget ya ini udah bertahan lambung banget dari animenya dan suaranya dari mana akan jadinya kalian yang punya jendri sport bisa mampir ke anime ini ya dari anime ini ya bisa mampir ke serisnya ya kalau pun gua nggak tahu nanti kalau kalian nonton itu mulainya dari mana itu ya kalian nonton dari mana kalau kalian udah nonton dari yang versi 2001 nya ya kan yang ada tutorial 178 ya atau mulai dari yang season sebelumnya ya gua nggak tahu kalian coba aja sendiri ya nonton yang tahun 2001 gitu ya 178 episode gila kita akan jam banget cuh kan jadi ya itu aja untuk keduaan News kita kali ini ya kalau ada kesan-kesan atau maaf kan gitu ya dan ya baiklah kalian tahu kalian mau nonton kita bagi informasinya kalian misalnya kalian tahu kalau mau nonton ini anime nih apa namanya bahasa Jepang sih lupa gua tenis no ojisama yang kalau mau nonton tenis no ojisama mulainya dari mana ya kalau misalnya baru nih gua baru tahu nih desain dari channel ini tentang anime ini sport tentang ini gitu ya itu kalian bisa komen di bawah itu mulainya kalau mau nonton gitu dari yang mana itu apakah dari yang dari satunya ya kan yang total episode 178 ini ya kan itu dari yang mana tahun berapa itu ya tahun berapa gitu ya jadi ya itu aja yang aku gua sampaikan dari video kali ini dan sekian dari gua goodbye dadah